Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat dopamin. Dopamin adalah obat untuk membantu kerja jantung dalam memompa darah saat terjadi shock, yaitu kondisi di mana pasokan darah, oksigen, dan nutrisi kejaringan serta organ tubuh berkurang atau hipoperfusi. Kondisi ini bisa dipicu oleh gagal jantung, sepsis, atau cedera. Efek dopamin atau dopamin ini sangat tergantung pada dosis yang diberikan. Jika diberikan dalam dosis yang rendah, dopamin akan bekerja melebarkan pembuluh darah atau fasodilator. Dalam dosis yang sedang, dopamin akan bekerja memperbaiki kontraksi otot jantung, sehingga dapat meningkatkan kekuatan pompa jantung. Dopamin yang disuntikkan dalam dosis tinggi memiliki efek untuk menyempitkan pembuluh darah atau fasokonstriksi, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Dopamin tersedia dalam bentuk cairan suntik dan hanya boleh diberikan oleh dokter di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Merek dagang dopamin yaitu cetadop, dopak, indop, proinfak, udopa. Obat dopamin termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Belum diketahui apakah dopamin dapat terserap ke dalam asi atau tidak. Bila Anda menyusui, konsultasikan dengan dokter mengenai manfaat dan risiko dari penggunaan obat dopamin. Dosis dan aturan pakai dopamin. Secara umum, dosis awal dopamin suntik adalah 2-5 mikrogram per kilogram berat badan per menit yang diberikan melalui infus. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 5-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Untuk kondisi shock parah, dosis dapat ditingkatkan hingga 20-50 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Selama penyuntikan dopamin, dokter akan memantau tekanan darah, jumlah urin yang keluar, serta frekuensi dan kekuatan pompa jantung. Interaksi Dopamin dengan Obat Lain 1. Peningkatan risiko terjadinya aritmia yang berpotensi fatal jika digunakan dengan gasbius, seperti halotan. 2. Penurunan efektivitas dopamin jika digunakan dengan obat yang memiliki penghambat adrenergik, termasuk penghambat beta seperti propranolol atau metoprolol. 3. Peningkatan efektivitas dopamin jika digunakan dengan obat golongan MAOI, antidepresan trisiklik, atau obat guanetidin. 4. Peningkatan risiko terjadinya hipotensi dan bradykardia jika digunakan dengan penitoin. 5. Peningkatan risiko terjadinya penyempitan pembuluh darah yang berlebihan jika digunakan dengan obat golongan alkaloid ergot, seperti ergotamin. Efek samping dopamin yaitu nyeri atau iritasi pada area tubuh yang disuntik, sakit kepala, sulit bernapas, mual, muntah, gelisah, dan menggigil. Efek samping serius dopamin yaitu denyut jantung tidak teratur atau jantung berdebar, pusing yang berat hingga ingin pingsan, sesak nafas, nyeri dada. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.